ini tujuannya supaya terasinya bisa dibentuk Halo sobat-sobat, jumpa lagi bersama kami di Dapur WRA kali ini kami mau berbagi bagaimana cara membuat terasi yang bahan dasarnya dari udang halus atau udang kecil seperti ini sekarang kita mau tahap penjemuran ya setelah dicuci bersih udangnya kita kalau bisa pakai bahan jemuran pakai nyiru ya agar airnya dia bisa menetes ke bawah dan kita akan jemur kurang lebih setengah hari di panas matahari terik kemudian kita akan campur dengan garam ya ini kita sudah keluarkan di panas matahari seperti ini penjemuran untuk hari ini karena panasnya sudah kurang jadi kita angkat ya ini sudah setengah kering sebelum kita lanjut kita akan simpan dan esok harinya lagi kita akan jemur di panas matahari yang sama sebelum kita simpan kita mau campur dulu dengan garam ya kurang lebih seperti ini ini maksudnya apa selain fermentasi agar udangnya pada saat penyimpanan dia tetap awet maksudnya tidak membusuk budi ini harus dengan garam dan waktu saat penyimpanan kita boleh simpan di kulkas atau juga yang bagi yang tidak punya kulkas boleh disimpan di lemari di tempat tertutup ya ini saya mau kasih tau juga apabila kita menemukan ini ikan-ikan kecil ataupun yang jenisnya lain selain udang kita harus buang ya karena ini bisa mengakibatkan terasinya terasa pahit ya jadi ini salah satunya kita harus buang ikan kecil jadi ini benar-benar udang semua ini saya mau kertas nasi ini biasanya kita kalau membuat terasi dengan jumlah udang yang sangat banyak itu biasanya kita pakai karung goni atau karung plastik jadi pada saat penyimpanan itu terus pakai wadah loyang karena selama penyimpanan udang untuk besok harinya kita jemur itu itu masih menetes airnya karena pada saat dicampur garam begini dia akan akan keluar airnya gitu tapi ini kan sedikit dan dia sudah bagus ya keringnya saya mau simpan di kulkas saja kebanyakan orang kurang suka dengan baunya tapi rasanya sangat lezat apabila sudah jadi terasi jadi saya bungkus seperti ini saya akan simpan di dalam kulkas oke saya simpan dulu ya saya taruh di paling bawah saja di tempat sayur oke sampai besok hari kita jemur kembali ini yang semalam kita simpan dan hari ini ada matahari lagi boleh kita jemur kembali tapi sebelum di jemur karena ini sudah setengah kering sebelum kita jemur kita haluskan dulu ya ini saya tidak biasanya pakai blender biasanya kita tumbuk ataupun dimolen juga bisa diulek di cobek ya tapi ini kali ini saya mau coba blender ya saya tambahkan kemarin sudah saya kasih keren satu sendok makan sekarang saya tambahkan lagi satu sendok makan sekarang kita lanjut blender dulu sampai halus kita blender dulu aduh kita boleh bolak-balik ya karena ini dia tidak bisa lancar terputar jadi kita harus ganti posisi yang belum hancur kita kasih di bagian atas ini baru tahap awal penghalusan ya jadi belum sempurna halusnya masih perlu proses dijemur lagi kemudian nanti kering baru kita akan lebih menghaluskan lagi sementara halusnya seperti ini ya belum sempurna kita harus jemur lagi sampai dia kering kembali ini saya pakai nampan atau nyiru pakai nyiru paling bagus pakai nyiru ini ini kita sudah keluar di panas matahari siang jadi kita akan jemur selama matahari itu masih ada masih panasnya masih terik ya jadi saya jemur sampai panas mataharinya bergeser oke seperti ini ini udangnya kurang lebih seperempat karena tidak musim ya ini hanya sebagai contoh saya buatkan resep bagaimana cara pembuatan terasi seperti ini ini dia terasinya sudah kering kurang lebih 2 hari kita jemur karena sedikit ya ini seperempat kilo jadi dia cepat kering dan panasnya memang sangat bagus ini sekarang saya mau haluskan lagi ini agar menjadi terasi yang sempurna kita haluskan dulu ini sudah halus sempurna sekarang kita mau bentuk atau mau cetak karena ini teksturnya kering dan bagaimana kita bisa mencetak atau membentuknya kita beri lagi air kita kebas-kebas begini ya ini tujuannya supaya terasinya bisa dibentuk terima kasih 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 jadi begitu sobat sobat terutama ibu-ibu rumah tangga seperti ini ini karena tadi kan kita dengan air jadi kita boleh jemur kembali sampai dia benar-benar kering dan kemudian siap di konsumsi atau dipakai selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa di like, komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati